Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Polres Giyanyar berhasil meringkus dua pengguna narkotika jenis sabu-sabu kedua tersangka yang berprofesi sebagai tukang ukir dan penjual sayur tersebut diamankan di dua lokasi berbeda Kasat Res Narkopo Polres Giyanyar AKP Igusti Putu Darmanata Seizin Polres Giyanyar mengatakan tersangka pertama dengan inisial Madebin usia 28 tahun ditangkap di rumahnya di Banjar Mas Pahit Desa Kramas sebelah Batu Giyanyar Dalam penangkapan tersebut petugas mengamankan satu paket sabu yang disimpan di celana panjang jenis tersangka Petugas juga mengamankan barang bukti berupa alat isap sabu atau bong Berdasarkan pengembangan dan pengakuan tersangka Madebin mendapatkan barang haram tersebut dari tersangka berinisial Gus P Selanjutnya Gus P diamankan petugas di rumahnya di lingkungan Sampiang Keluran Giyanyar Tersangka Gus P diamankan bersama barang bukti paket sabu, korek api gas, gunting, plaster, plastik klip kosong, dan alat isap Pertama ini kan awalnya si Madebin ini ya, Madebin kita tangkap Setelah melakukan penangkapan Madebin ini itu barangnya itu mengarah dari asalnya dari si Gus P ini Makanya kita lakukan penangkapan terhadap Gus P dan kebetulan di Gus P ini juga ada barang bukti Yaitu sabunya itu berada di bawah kasur ditemukan Dan ini pun kita sampaikan, lidik langsung ya, sampaikan ke Gus P ini Pengakuannya dia tidak mau menyampaikan dari mana asal barang tersebut Tidak mau menyampaikan asal barang tersebut sampai saat ini Kita tetap, ya kita tetap melaksanakan proses penyelidikan Ya kita lanjuti, nanti kalau ada hal penemuan baru nanti Ya itu kita, kita apa namanya, kita lepon penangkapan lagi Mungkin saksinya? Saksinya itu, ya jelas kita pergunakan ya undang-undang nomor 35 tahun 2009 Yaitu khususnya pasal 112 112 itu adalah ancaman hukumannya paling sedikit, ya paling sedikit 4 tahun Selanjutnya, tersangka Madebin yang mengaku sebagai seorang tukang ukir Dan tersangka Gus P yang merupakan penjual sayuran ini Dijerat pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 Dengan hukuman minimal 4 tahun penjara Tersangka Gus P juga akan diinterogasi lebih lanjut terkait asal muasal sabu